Inilah Muhammad Ainul yakin umur 16 tahun seorang remaja pemegasan Madura yang harus memilih untuk berhenti sekolah karena terkendala biaya. Remaja yang seharusnya mengenyam pendidikan dan bermain dengan teman-temannya, dia harus memilih berhenti sekolah karena dia harus bekerja menjadi pemulung untuk menyambung hidup dalam sehari-hari. Pemuda yang akrab dipanggil Ainul ini ditinggal mati oleh bapaknya yakni Ahmadi semenjak dia masih duduk di kelas 1 SMP, sementara ibunya yakni Kamariyah hilang entah kemana. Ibu kandunya pergi dari rumah sejak suami tercintanya meninggal dunia. Remaja yang hidup sebatang karang ini harus tinggal di rumah berdinding tanpa berlapis, atap rumah hampir ambruk banyak yang bolong. Dalam rumahnya hanya ada satu lemari dan kursi piot sebagai tempat satu-satunya untuk tidur selepas pulang kerja. Bekerja atau bagaimana? Bekerja. Sebagai apa? Njilai puruk-puruk. Oh puruk-puruk. Penghasilannya berapa? 180. Satu hari apa? Peminggu. Setiap minggu. Itu kerja sendiri atau kerja orang lain? Ke orang lain. Ke orang lain. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4. Satu minggu. Satu minggu dari sekarang? Kenapa berhenti? Belah. Gak bisa bayar SPP. Gak bayar SPP. Rencananya maunya adik, mau melanjutkan atau gimana? Gak mau bekerja. Mau bekerja? Iya. Tapi ada kemauan gak untuk sekolah lagi? Iya ada. Namun tidak hanya itu, untuk makan setiap harinya selain dari hasil uang kerja yang tidak seberapa, remaja ini dibantu oleh warga sekitar yang ikut perhatian dengan kondisi yang dialaminya. Warga sekitar berharap remaja ini mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Contohnya, ada yang beri orang. Di sorak ada yang dicompok, kita coba kok malah lah. Gedejah menempatnya. Menurutnya banyak bui. Benar-benar. Beda bui. Beda bui. Mohamad Hasan, JTV